Kitab Markus Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh empat orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang diatasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya, bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, Bangunlah, angkatlah tilamu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, Yang begini belum pernah kita lihat. Sesudah itu, Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alpheus, duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, Ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, Tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru, hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Pada suatu kali, pada hari sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang farisi kepadanya, Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari sabat? Jawabnya kepada mereka, Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud, ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah, waktu Abiyatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu, yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya? Lalu kata Yesus kepada mereka, Hari sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari sabat. Jadi anak manusia, adalah juga Tuhan atas hari sabat.